Selasa 23 Januari, Majelis Al-Ilmu Jakarta dan Pompes Asunah Bage Nyaka menyalurkan paket bantuan bagi keluarga resiko stunting, janda dan du'afa yang ada di Desa Bage Nyaka, Santri, Kecamatan Aymel. Hadir dalam kesempatan tersebut, PJ Ketua TPPK Kalombok Timur, H. Nur Hidayati Taufik, Pimpinan Pondok Pesantren Asunah, sekaligus Ketua Umum Posko Asunah Peduli Abdullah Husni, dan jajaran terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, H. Nur Hidayati Taufik menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Asunah atas kolaborasinya dengan pemerintah daerah dalam membantu penanganan stunting. Ketua TPPKK juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan pelayanan posyandu yang ada di wilayah masing-masing. Dari data saat ini, dikatakan angka stunting Lombok Timur mencapai 16,18 persen, sementara untuk wilayah Aymel mencapai 13,40 persen. Meski demikian, yang harus diperhatikan kembali adalah jumlah balita gizi, kurang, dan gizi buruk yang diakui masih di atas rata-rata. Inilah yang harus diperbaiki agar tidak menjadi kasus stunting baru. Kami berpesan, di setiap tempat kita ada posyandu. Ada yang sudah posyandu? Ya, Alhamdulillah, Insya Allah semua datang posyandu. Silahkan datang ke posyandu. Warapannya di posyandu akan ada pemeriksaan. Kalau untuk ibu-ibu yang ini, setidaknya diperiksa tekanan darah. Ada namanya indeks masyarakat tubuh, beratnya dibimbang, logiknya dipantau. Ibu-ibunya sama, ada nanti pemeriksaan glukosa, kolesterol, supaya bisa tugas pemerintah untuk memastikan kesehatan ibu-ibu. Kalau ada masalah lebih lanjut, kalau nanti posyandu tidak diberikan obat, nanti disarankan, dikasihkan sehat tentang makanan. Kemudian baru kalau butuh obat selanjutnya, disarankan ke pusat mas. Sementara itu, Ketua Umum Posko As-Sunnah Peduli yang sekaligus merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah, Abdullah Husni menyampaikan, bantuan paket sembako ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan bekerjasama dengan Majelis Al-Ilmu Jakarta. Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 150 lebih paket bantuan dan diberikan rupin setiap bulan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa membagi 150 paket sembako untuk keluarga beresiko stunting, kemudian Bu Aba dan Ibu-Ibu Janda yang tua-tua. Alhamdulillah. Dan ini bantuan dari Majelis Al-Ilmu yang ada di Jakarta. Dan kami dari Pondok Pesantren As-Sunnah sebagai penyalurnya, Alhamdulillah. Dan acara kita hari ini sangat meriah, Alhamdulillah, karena dihadir langsung oleh Ibu PJ Bupati, Alhamdulillah. Baik Silawati, Abdul Aziz, Slaparang TV, melaporkan.